ini adalah surgical kit untuk kasus crystal approach sinus lift satu set kemudian kita akan menggunakan implant ukuran diameter 4,5 panjang 11,5 dengan begitu kita akan melakukan sinus lift dan penambahan tulang ini adalah komponen casket ostem, ini untuk tray pertama kemudian tray kedua seperti ini tray pertama terdiri dari cas drill dari diameter 2,8, 3,1 3,3, 3,6 3,8 dan diameter 4,1 kemudian ini adalah mount able stopper yang bisa dilepas-lepas dari kedalaman stopper kedalaman height burnya 2 3 mili 4 mili 5,6 sampai 12 mili kemudian ini adalah guide drill kita bisa lihat guide drillnya dia tidak hanya berfungsi sebagai marking tapi juga dia bisa menjadi side cut drill kemudian di sampingnya ada twist drill dengan diameter 2,2 ini adalah initial drill pertama kemudian ini adalah komponen komponen hydraulic lifter salah satu kelebihan ostem di casket kemudian ini adalah bone spreader dengan diameter 2 dan diameter 3 milimeter kemudian di tray kedua kita temukan disini ada ini adalah bone carrier dengan bentuk scope diameter 3,1 dan diameter 3,6 kemudian ini adalah bone condenser yang akan digunakan untuk mendorong komponen bone graph atau material bone graph kita akan menggunakan implant diameter 4,5 dengan panjang 11,5 jadi kita perkirakan tinggal tulang sekitar 6 mili berdasarkan hasil x-ray jadi dengan diameter 4,5 di regio di regio 1,5 pertama kita akan mulai dengan guide drill dulu tadi kita sudah dapat panjang tulangnya 6 milimeter berarti stopper yang akan kita gunakan langsung diameter 5 kita taruh di guide drill seperti ini kemudian nanti setelah di drill dengan drilling sequence dari guide drill kita drill nanti kemudian kita setelah selesai dengan guide drill sampai di stopper kita ganti drill dengan twist drill masih menggunakan stopper yang sama kedua drill ini kita menggunakan rpm dari engine 1000 sampai 1500 rpm untuk kasus sinus lift biasanya tulangnya itu soft atau normal tapi untuk saat ini kita akan anggap bahwa kasusnya tulang soft jadi setelah dari twist drill dengan menggunakan stopper kedalaman 5 milimeter kita pindah ke cast drill diameter 2,8 kita masukkan stopper yang masih dengan kedalaman yang sama kemudian akan kita drill sampai stopper kita lepas kembali stoppernya kemudian kita pindahkan ke depth gauge ini depth gauge nya juga bisa digunakan untuk stopper nanti kita akan cek mengenai kedalaman dan mengenai dasar tulang apakah sudah ada tanda-tanda soft dari soft tissue dari membran sinus atau masih hard karena masih dasarnya tulang kita masih menggunakan stopper yang sama dengan kedalaman 5 mili kemudian kita pindah ke cast drill diameter 3,3 kemudian kita harus drill sampai stopper setelah itu baru kita ganti stoppernya di kedalaman 6 milimeter kita drill kembali untuk kedalaman drill setelah selesai sampai stopper kita tes lagi menggunakan depth gauge dengan kedalaman yang sama 6 milimeter kita cek apakah sudah terabak menggunakan depth gauge ini membran dari sinus rasanya akan seperti soft tissue jadi harus hati-hati pada saat memasukkan depth gauge ini kalau seperti soft tissue dia akan tidak keras terasa lebih lunak kalau sudah lunak itu berarti sudah mengenai membran tapi kalau misalnya masih masih ada bagian yang keras kita tambah lagi kedalaman kedalaman kita tambah satu mili lagi dengan drill yang sama terakhir yaitu diameter 3,3 karena ini tulangnya kita anggap soft kita drill sampai kedalaman stoppernya apabila sudah selesai baru kita cek lagi untuk menggunakan depth gauge dari sini kita tes lagi pelan-pelan apakah kedalaman tulangnya sudah mengenai membran sinus kita anggap saja ini sudah semua permukaan dari diameter 3,3 itu sudah kena membran sinus jadi kita lanjut untuk melakukan sinus lift karena kita mempasang implant diameter 4,5 panjang 11,5 kita perlu menaikkan membran sinusnya dan menaruh tulang material tulang untuk mensupport implant yang akan diinsersi untuk cast drill kita perlu RPM sekitar 400 sampai 800 RPM jadi sesuai dengan densitas tulang berarti kalau tulangnya soft sekitar 400an tapi kalau tulangnya sudah normal bisa diatas 600 sampai 800 sekarang kita mulai dengan melakukan drilling terhadap tulang daerah maksilaris kita tadi sudah tentukan di tulang 1,5 sebelah sini kemudian karena karena tadi kita sudah perkirakan berdasarkan dari hasil x-ray bahwa kondisi densitas tulang adalah soft bone jadi kita mulai dengan guide drill karena ini guide drill tadi dengan tulang panjang 6 mili dari hasil x-ray maka kita gunakan stopper 5 mili selisih 1 mili dengan tinggi tulang sebenarnya terhadap sinus kemudian kita ganti rpm nya di 1500 dari 1000 sampai 1500 karena ini soft kita taruh aja 1000 kita pasang guide drill nya kemudian kita drill tadi kita sudah ambil posisi kita lihat inklinasinya posisinya kemudian kita drill setelah kita selesai ngedrill menggunakan guide drill kita ganti sekarang dengan twist drill twist drill diameter 2,2 masih menggunakan stopper yang sama yaitu kedalaman 5 mili dan rpm yang tetap sama 1000 dengan kecepatan 1000 rpm kecepatan posisi harus tetap dipertahankan termasuk inklinasinya kita mulai drill lagi sampai mentok setelah mentok kita tarik kemudian kita lanjut dengan menggunakan cast drill karena ini sudah mulai melebarkan diameter drill dan jangan lupa kita harus ganti speed nya karena ini soft bond kita di kecepatan 500 rpm masih menggunakan stopper yang sama setelah kita ngedrill dengan menggunakan twist drill kita pindah ke cast drill masih dengan kedalaman stopper 5 mm rpm sudah kita ganti ke soft bond sekitar 400-800 karena ini soft bond jadi kita taruh 500 rpm kita tetap menggunakan kondisi inklinasi yang sejajar kita drill sampai mentok oke disini kita mulai ngecek kedalaman dan kondisi dasar tulang yang sudah kita drill masih menggunakan stopper 5 mm dan kita ambil depth gauge fungsi dari depth gauge selain kita mengecek dalaman drill kita kita juga bisa mengecek dasar dari tulang yang kita drill apakah sudah kena atau belum membrannya kalau kita rasakan disini masih keras sekitarnya itu menunjukkan masih dasarnya tulang belum ada tulang yang nembus oke kita lanjut masih dengan stopper yang sama ke dalam 5 mm kita ambil cash drill berikutnya diameter 3,3 3,3 rpm masih sama dengan tadi diameter cash drill 2,8 kita posisikan apabila infilasi sudah sudah sejajar kita lanjut dengan nge-drill kemudian karena ini sudah drill diameter terakhir karena kondisinya soft bond kita ganti dengan stopper yang lebih dalam karena tadi kita sudah cek ke dalam dasar dari drill masih keras jadi kita lanjut dengan drill yang lebih dalam yaitu 6 mm rpm masih tetap sama kesejajaran tetap dipertahankan kita coba cek menggunakan stopper yang sama pada depth couch saya saya masih merasakan disini tulangnya keras dengan kedalaman 6 mm dasar tulangnya masih keras kemudian untuk kedalamannya ini dia masih di 5 mm kita bisa lihat kenapa ini masih 5 mm tapi stoppernya 6 karena tinggi tulang mesial dengan tulang distalnya tidak sejajar atau tidak tingginya sama kita lihat juga disini belum ada tulang yang tembus jadi kita lanjut real dengan diameter yang sama 3,3 lanjut dengan stopper yang lebih dalam yaitu stopper dengan kedalaman 7 mm kembali kembali diposisikan ini masih diameter yang sama kita tinggal sejajarkan saja kita drill sampai kedalaman karena ini sudah mentok dengan tulang samping kita coba cek cek kembali dengan stopper yang sama pada depth couch disini 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 sudah mulai membal sudah merasa membrannya sudah dengan kedalam 6 mm tapi dengan stopper 7 karena ini tinggi tulang yang tidak sejajar kalau sudah seperti ini kita bisa lihat disini ini sudah membrannya sudah sedikit terangkat jadi kita lakukan hidrolif hidrolif kita menggunakan hidrolif lifter beserta tubenya kemudian kita menggunakan siring saat ini kita menggunakan siring 5 cc seharusnya 3 cc sudah cukup jadi kita ambil cairan sampai 2 cc cairan yang akan digunakan adalah cairan salin jadi kita ambil sampai 2 cc usahakan tidak ada udara jadi kita anggap disini tidak ada udara kita posisikan ujung dari hidrolif lifter seperti ini di lubang dari drill kemudian kita insersi cairan setengah cc terlebih dahulu kemudian kita tarik kembali setengah cc setelah itu kita masukkan kembali 1 cc kita tarik 1 cc setengah kemudian kita masukkan kembali setengah 1,5 cc kemudian kita tarik sampai sebanyak cairan yang kita masukkan yaitu 2 cc setelah itu kita masukkan bone graft yang bone graft yang kita sudah siapkan kita kasih salin sedikit untuk melembabkan dan dia tidak terlalu kering kita buka di tray kedua disini ada bone carrier kita gunakan diameter 3,1 ujungnya kita masukkan ke lubang soket kemudian kita masukkan bone graft kita kita dorong dengan bone kondensor 1 cc material bone graft kita lanjut kita menggunakan bone spreader untuk menyebarkan komponen tulang di dalam sinus lip kita menggunakan bone spreader diameter 3 karena tadi terakhir diameter 3,3 bone spreader tetap harus menggunakan stopper sesuai dengan stopper terakhir yang kita gunakan kedalaman 7 mm di dalam tulang dia akan mutas seperti ini kita masukkan polan-polan dia akan menyebarkan tulang oke setelah di spread kita masukkan lagi bone graft untuk mengisi ruang yang sudah mengalami penyebaran bone graft bunys panas bunyi berarti rasak ke tat bat panas barang tetap rata saya pinye panas поп panas 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 Sekarang kita siap Untuk pasang impan Diameter 4,5 Panjang 11,5 Dengan kondisi densitas tulang soft bone Kita ambil Karena ini adalah Implant mount Kita menggunakan mount driver Seperti ini Kita sudah setting untuk RPM Dan speednya sesuai dengan Insersi implant Untuk cairan Kita offkan Cairan irigasinya kita off Ini adalah cara buka Kemasan dari Implant mounting Disini karena ada mountingnya Jadi kita bukanya Harus dengan Hati-hati Kita buka seperti ini Kemudian Kita ambil Menggunakan mount driver Seperti ini Tarik pelan-pelan Kita siap untuk Insersi implant Jadi Kita atur Inklinasinya Kita insersi Untuk kasus ini Karena dia pakai mounting Kita sisakan beberapa thread Untuk kita lepas dulu Mountingnya Kita menggunakan open waist Tahan disini Kemudian kita ambil Hand driver 1,2 hex Kita unscrew Kita unscrew Kita lepas Baru kita Gunakan Fixture driver Untuk regular Karena ini implant Kita diameter 4,5 Hexnya harus Hexnya harus Pas dengan hex implant Setelah ini Tidak mobile Baru kita Insersi Sampai sekitar 0,5 sampai 1 mm Di bawah Crash tool Kita cek Ini karena permukaan tulang Yang tidak sejajar Jadi di bagian bukanya Masih expose 1 mm Jadi ini bisa kita Turunkan lagi Sampai Masih kelihatan Expose Tambah lagi Kedalamannya Kita bisa cek Ya Disini Sudah 0,5 mm Di bawah crash tool Untuk bagian Bukalnya Kita akan Tutup Karena ini Two state surgery Jadi kita tutup Implant Dengan cover screw Dengan menggunakan 1,2 hex Hand driver Nah seperti ini Kondisi tulang Di bagian Crest tail Dan seperti ini Di dalam Sinusnya Ini bisa kita X-ray Untuk melihat Kondisi Lebih jelasnya Di dalam Tulang Dan Membran sinusnya Oke 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 Oke